Sementara itu juga pemirsa, Panitia Kurban Musola Baitul Islam, RT11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, melaksanakan pemotongan 3 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adham 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sama halnya di sejumlah masjid dan musola yang ada di Kabupaten Kota Warngin Barat. Pada Hari Raya Idul Adham 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, pihak Panitia dari Musola Baitul Islam yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, juga melaksanakan pemotongan hewan kurban. Terdapat sebanyak 3 ekor sapi kurban yang dilakukan pemotongan kali ini. Adapun hewan kurban tersebut berasal dari jemaah atau arisan kurban, serta dari warga sekitar Musola. Ketua RT11 Atman mengatakan kegiatan pemotongan hewan kurban ini rutin dilaksanakan setiap tahun, terutama di lingkungan Musola Baitul Islam. Kendati dengan situasi ekonomi yang masih sulit seperti saat ini, warga masih bisa mengeluarkan zakat kurban, sehingga bisa terlaksana kegiatan pemotongan kurban ini. Musola Baitul Islam, kurban hari ini atau tahun ini ada 3 ekor sapi, sebagian dari arisan kurban, duanya dari orang-orang sekitar Musola. Nah, syukur Alhamdulillah lah, karena dalam situasi yang agak sulit seperti ini, kita malah ada dalam pandemi Bepit, kita masyarakat bisa mengeluarkan zakat berbanyak untuk masyarakat yang tidak mahu. Nah, setiap tahun itu ada terus, kalau kenda 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, kadang-kadang sampai 4 sapi, karena ekonomi kita belum stabil, dan mungkin cukup Alhamdulillah lah, tahun ini kita dapat 3 ekor sapi. Adapun daging kurban ini, sebagian akan dibagikan untuk warga di lingkungan Musola Baitul Islam di RT11 dan sekitarnya. Sebagian juga akan dibagikan bagi warga lainnya, terutama untuk yang kurang mampu. Tim Liputan, SBTV